Halo good pagi selamat mornin ya ketemu lagi dengan channel roda rezeki bengke sepeda channel yang membahas tentang aneka seprepat aksesoris dan tulis sepeda ya ini kita sekarang mau ngebahas tentang rantai nah ini di depan saya ada rantai kalau disebutnya rantai operan ya jadi yang apa namanya yang pakai gigi modelnya atau rantai speed-speed nah itu ini ini tapi karena bermacam-macam ya karena rantai yang operan itu ada yang 6 7 8 9 10 11 speed jadi itu beda-beda nah yang ada di depan saya ini sekarang ini buat enam dan tujuh speed nah bener-bener speed buat sepeda MTB atau sepeda lipat atau sepeda roadback ya ini rantai operannya tapi yang 6 dan 7 speed nah jadi biasanya kodenya kodenya itu ini nih satu per dua satu per dua kali tiga per tiga dua kali satu satu enam LL itu link nah jadi kalau di single speed dia biasanya satu satu per empat dan ini satu per lapan tapi depannya kita tetap satu per dua tuh kodenya ini kodenya karena kodenya tuh kalau mau diri in rantai single sama rantai operan kodenya ini nih satu per dua kalau operan ya kalau yang satu per dua kali tiga per tiga dua kali satu 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 116 LL ini tuh link link itu jumlah mata nah kalau yang single speed contoh buat sepeda BMX buat sepeda fixi atau buat MTB atau sepeda mini itu biasanya kodenya satu per dua kali jadi satu per lapan kali 114 L dan bentuknya juga beda ya kalau yang untuk operan tuh lebih kecil ya dan semakin eh semakin panjang atau semakin banyak speednya contoh untuk yang 9 dan 10 biar dia makin yang tipis di sini nah disininya tuh tipis dan untuk banyak untuk bahan ada stainless ya ada yang biasa dan kalau yang operan ujungnya itu bentuknya begini biasanya ini untuk yang 6 7 dan 8 speed ya yang biasanya biasanya ujungnya dia sistemnya itu model seperti paku jadi nggak pakai sambungan ini model nah ini ini biasanya yang model yang ini 7 dan 8 speed ini model Pak jadi ini dimasukkan baru nanti eh disambung di atau ditekan pakai kunci rantai nah begini nah kita mungkin nah dimasukkan begitu barunya nanti jadi disambung pakai kunci rantai yang buat 6 7 8 speed dan untuk yang 9 10 ada yang model begini tapi ada juga yang modelnya pakai sambungan nah sambungannya beda sambungan yang buat 9 10 11 itu sambungannya beda dengan yang single speed jadi nanti dipasang pakai pakai tangan atau kunci rantai nah di model begini ya jadi kirinya biasanya kalau membedakan yang single sama yang operan itu dilihat dari ujungnya tadi ini jadi yang mau ganti rantai sepedanya yang 6 7 7 speed bisa menggunakan ini harga di harganya kisaran Rp40.000an ya dan ada di berbagai sepeda atau yang single ini contohnya dia agak besar ini disini link-nya itu agak besar link-nya itu agak besar ya kalau yang operan tuh kecil jadi nggak bisa kalau kita hingga speed kita pasang di operan nanti biar dia nyangkut di bagian rd di pulih rd-nya itu kan kecil itu dia nyangkut di situ namun kalau single speed itu ujungnya begini ujungnya nggak ada lakunya ini ada sambung khusus yang biasanya udah dapet ke ulir rantai baru langsung dapat sambungannya dibedain dari ujungnya saja udah ketahuan cara membedakan rantai single dan dimasukkan dimasukkan baru terakhirnya di kunci ini ada kunci yang buat penuncinya sepi ya bahasa bahasanya sepi atau apa tapi bisa menyebutnya kunciannya kunci-kunci yang buat penyambung rantai single speed nanti baru tinggal di pakai pakai tang nah udah nah udah tersambung ya yang buat single speed sistemnya begitu ya beda dengan tadi yang operan nah oke ini pembahasan tentang rantainya kalau membedakan rantai single dan operan itu kalau buat yang mau berkata nyatanya bisa di tulis di komen atau di WA atau mau pesen bisa nah semoga eh videonya bermanfaat dan salam guys salam sepeda jadwal ke WhatsApp ya terimakasih selamat menikmati